Hai teman-teman, ketemu lagi kita di podcast Single & Married bareng saya Vini dan Mbak Noni, halo Mbak Noni. Hai Vin, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Mbak Noni malam tahun baru ngapain? Tidur. Tidur terus keganggu sama, bukan keganggu, kebangun sama kebang api ya? Iya, eh kalau di daerah Vini, jadi Vini tuh tinggalnya di Manjan Masin, aku tinggalnya di Medan. Di Medan mulai kebang api tuh sama mercon sih, Vin mereka bilangnya, petasannya tuh mercon kalau di Medan. Mulai dari jam 9 atau 10 malam dan baru selesai jam 2 pagi. Itu yang berturut-turut nggak berhenti-berhenti atau sebentar-sebentar gitu? Nggak berhenti-berhenti, pokoknya dari jam 9 tuh Mbak denger sampai jam 2 pagi tuh denger terus yang paling kencang sih di jam setengah 12 sampai jam 1-an gitu lah, itu yang paling banyak kayaknya. Oh, nah kalau di sini tuh nggak yang berturut-turut gitu, apa karena tempatku jauh dari yang main petasan ya? Ada sih, cuma yang sebentar-sebentar gitu, sebentar-sebentar, jadi nggak ganggu-ganggu banget sih kemarin itu. Iya. Terus kamu juga ini ya, ada apa namanya sembah yang tengah malam? Sembah yang tengah malam. Ini emang tiap tahun ada, dan itu jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Berarti jam 1 waktu Indonesia tengah kan tempatku. Oke, oke. Terus kan mamaku juga tuh, jadi mamaku udah tidur duluan, karena tidur dulu kan biar bangun nanti dekat-dekat. Nah, aku karena aku takut bablas tidur, jadi aku bikin gue. Jadi aku bikin kue dari jam 7 atau jam 8 gitu. Terus sampai jam setengah 12, terus aku mandi, segala macem. Jadi aku menjaga diri supaya tidak tidur. Akhirnya berhasil tidak tidur. Kau bikin kue apa? Bukan kelepon itu kan? Bukan, aku kelepon mah udah lewat. Aku bikin kue cake yang andalan aku itu, yang sudah pasti berhasil. Terus satu lagi bikin kue bolu kukus yang ternyata gagal gitu. Jadi satu berhasil, satu gagal. Lumayan lah menghabiskan waktu menyambut tahun baru. Iya sih. Berguna juga ya buat dimakan besok pagi. Iya bener. Eh tapi Mbak Nuni tau gak sih, di Medan tuh jalanan sempat ditutup gak? Soalnya kalau di aku, teman-temanku sempat baca berita. Terus mereka bilang, eh jam 4 sore ada jalanan yang ditutup. Karena kayaknya menjaga supaya orang tuh gak turun ke jalan. Di Medan ada gak begitu? Ada, ditutup. Mbak sih udah baca beritanya. Maksudnya udah di sounding-sounding kan jalan apa aja yang tutup. Tapi kayaknya gak ngaruh sih, tetep rame kok. Oh gitu, tetep rame? Iya. Karena Mbak lihat ada satu akun di Instagram namanya Medan Talk ya. Jadi dia dapet, dapet apa namanya, dapet tag-tag dari orang-orang gitu kan di segala galanya di Sumatera Utara. Jadi dia kan repose-repose terus tuh. Yaudah, kita bisa lihat gitu update dari repose-an orang. Rame, rame. Ada yang udah dikejar-kejar sama polisi gitu kan. Kayak dibubarin kerumunannya. Terus polisinya pergi, mereka balik lagi. Oke. Terus gitu. Jadi lucu juga sih sebenarnya. Oh, sama ini juga yang menurutku lucu. Itu kan tadi, kan jadi ternyata mungkin karena semua di rumahnya gak ada yang pesta-pesta. Banyak yang bikin acara barbecue di rumah, Mbak Nuni gak ya berarti ya? Enggak, Mbak gak pernah sih yang bikin barbecue di rumah. Nah, terus kan kalau di sini banyak restoran-restoran yang akhirnya menyewakan kompor-kompornya. Sekompor-kompornya mau yang kuah lah, yang barbecue lah. Nah, tadinya kita mau sewa. Cuman abangku itu sewanya, dia ngontek restorannya pas hari Sabtu. Terus katanya semua udah abis disewa orang. Abis. Iya. Terus itu satu. Terus yang kedua, pas aku pulang dari kantor, tiba-tiba kok di pinggir jalan banyak yang jualan jagung. Bener-bener tiba-tiba banyak yang jual jagung. Terus aku kayak, oke ini berarti betul. Malam ini banyak yang bakar-bakaran di rumah, jadi tiba-tiba-tiba biasa tuh gak ada yang jual jagung. Jadi satu hari itu berarti omset penjual jagung meningkat di malam tahun baru kemarin. Musiman ya? Iya, musiman banget. Oke. Ya, banyak nih. Sudah seputar tahun baru. Kita mau ngobrol apa? Oke, hari ini kita pengen, sebenernya kita percaya nggak percaya Evin sama Jodiak. Tapi buat lucu-lucuan aja, kita mau bacain Jodiak satu tahun ini untuk semua. Untuk semua apa namanya? Untuk semua Jodiak lah ya. Ini sumbernya kita dari Fimela.com ya. Biasa kalau baca... Ya kalau misalnya kamu mau... Apa, gimana Mbak? Mau baca juga bisa cek si Fimela juga ya. Apa namanya tunggu? Biasa kalau orang baca Jodiak itu tuh bacanya dari bulan yang terdekat. Berarti kalau sekarang Januari gitu ya? Biasanya sih mulai dari Aries. Karena kayaknya Aries tuh yang permulaan deh. Oh gitu. Aries tuh bulan apa sih? Memang Januari? Tanggal... Kalau Mbak nggak salah 21 Maret sampai 21 April. Oh gitu. Jadi justru bukan dari bulan yang Januari ya? Bukan. Kayaknya tahun Zodiak itu tahun apa ya? Nggak ngerti juga ya Mbak. Nggak ngerti. Jadi mungkin hitungan tahun barunya tuh Maret kali ya? Oh gitu. Karena kan Fim... Eh tapi ini nggak tau ya. Ini kita cuma mengadeng-adeng... Bukan mengadeng-adeng juga sih. Kayak ngarang-ngarang juga sih. Jadi kalau misalnya kalian pasti-pasti ya cek aja nanti. Ini nggak sempet juga ngecek. Kayaknya... Karena biasanya kan bulan Maret mulai Spring. Orang suka ngitung tahun baru kan mulai Spring kan? Oh oke. Spring berarti Semih ya? Iya. Kayak itu kan Fim, Imlek kan Spring kan? Oh iya bener, bener, bener. Oke. Iya, iya, iya. Masuk akal. Iya kan? Jadi mungkin hitungnya mulai dari Spring. Karena mungkin Spring orang mulai bercocok tanam. Jadi lebih gampang kali. Mungkin. Pokoknya ini teori sotoy kita lah ya. Iya, iya. Mudah-mudahan sih bener ya. Oke. Ya, kita mulai. Eh, tunggu mana nih? Tunggu aku tanya lagi. Kalau misalnya di penangkalan Cina kan ada sio-sioan tuh yang kayak kita bahas minggu lalu. Kan tahun ini siapa kemarin? Kerbau ya? Kerbau Logam. Kerbau Logam. Kalau Zodiac, ada gak sih tahun ini tahun Zodiac apa gitu? Kayaknya enggak ya? Enggak ada ya? Atau per berapa bulan sekali itu kayak yang biasa? Oh itu yang si Nisa suka bilang. Ini Mars lagi masuk ke sini. Retro. Ya pokoknya gitu-gitu ya kita gak ngerti juga. Oh tapi itu enggak berlaku satu tahun ya. Itu berlaku beberapa bulan doang kan itu? Iya kan kayaknya ngikutin pergerakan bulan bintang dan sebagainya kan. Dan planet-planet. Oke oke. Jadi teman-teman kita tidak mengupas secara detail ya. Kita hanya membacakan. Karena kita gak tahu apa juga soal astrologi. Oke. Kalau begitu kan udah sampai Natal chart gitu Finn. Udah sampai detail banget kan. Kamu lahirnya tanggal berapa, jam berapa. Terus sampai menitnya dihitung kan kalau yang pakai Natal chart gitu. Jadi baru ketahuan nanti rumahnya ada di nomor berapa, 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 berapa gitu ya. Kayak si Nisa cerita ke mbak dulu. Iya, iya. Kalau yang kita bacain ini kayaknya cuma ya garis besar aja kali ya. Ya bener. Terus kalau misalnya kalian mau denger yang Mbak Noni sempat bilang soal bacaan tadi Natal chart apa. Ke podcastnya Mbak Noni. Yang dulu-dulu banget. Oh, itu Finn yang kemarin Mbak Noni kasih link itu. Coba bacain apa ya. Mbak Noni coba gak? Aku coba loh. Kan kamu bilang bener ya? Mbak belum coba sih. Aku belum ngasih testimoni. Ternyata pendek-pendek banget ya. Pendek-pendek banget hasilnya. Katanya kebanyakan bener Finn yang masuk ke situ. Jadi lebih gampang sih kalau misalnya nanti dia mau. Aku lupa kemarin apa. Pokoknya sama lah ya. Mbak Noni masih punya deh. Ya. Oke, kita cobain yang si Vimela ini dulu aja. Oke, iya iya iya. Itu nantilah kita dibacakan. Oke. Mbak Noni aja ya yang duluan. Mbak start dari Aries ya. Ini bintangnya Mbak Noni loh. Oh, pantesan aku tadi kayak kayaknya Mbak Noni. Ini pas kan Mbak Noni yang baca. Aries. Oke, secara umum di tahun 2021 terlihat bahwa beberapa tujuan dan ambisi lamamu ternyata membuahkan hasil. Wow. Aries di tahun 2021 menunjukkan banyak perubahan baik. Kamu akan dilingkupi dengan energi positif dalam urusan cinta dan hubungan sosial dengan banyak orang. Kemampuan mental, fisik, dan emosionalmu cukup seimbang dan oleh karena itulah kamu mampu menghadapi banyak hal. Bahkan ketika hidup kurang menguntungkan di beberapa kesempatan, energimu akan tetap tinggi di tahun ini. Kesehatan. Aries di tahun 2021 lebih perlu menjaga tingkat stres agar tidak terlalu tinggi. Hei, dengar-dengar. Oke. Kamu tahu kamu menyukai banyak kegiatan, tapi banyak kegiatan juga bersumber pada banyaknya stres dalam banyak pikiran dan mentalnya juga sih ya. Pokoknya intinya adalah tahun 2021 jaga kesehatan. Cinta. Single. Aries single mungkin perlu melakukan introspeksi diri, memikirkan secara serius mengapa ya seharusnya sudah serius memerlukan seseorang sebagai pendamping hidup jika pikiranmu sudah mulai condong ke topik ini. Jadi kalau yang dengerin ini umurnya sudah pas, tidak apa-apa ya. Tapi kalau masih di bawah, masih sekolah mungkin tidak usah memikirkan hal ini. Apaikan ramalan yang ini. Iya. Untuk yang sudah berpasangan, aries couple akan lebih sering mengingatkan dirinya sendiri untuk bicara dengan nada yang lebih positif dan mencoba sebisa mungkin menghindari pikiran negatif dan percakapan yang kasar atau menyakiti hati. Aw. Aw, 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 aw. Tampak betul. Oke. Pasangan aries di tahun 2021 kemungkinan juga lebih menunjukkan usahanya untuk bersikap jujur di berbagai pandangan. Ya intinya mungkin lebih menguatkan hubungan kali ya. Harir dan keuangan. Secara finansial kemungkinan kamu akan mendapatkan penghasilan tambahan dari hobi yang kamu gelutin. Yeay. Hmm. Kayaknya mbak harus menambah pikiran untuk jualan online. Kemungkinan ada perubahan keuangan di pertengahan tahun baik atau buruk. Kamu akan melihat ini sebagai pengalaman yang membuka pikiranmu menjadi lebih luas. Akan lebih bijak jika menabung atau berinvestasi lebih banyak tahun ini. Sebenarnya benar juga ya. Pas mumpung. Eh, tapi enggak sih. Saham kan mulai naik ya. Iya. Eh, tapi kan Mbak Noni baru meniatkan diri tuh tahun ini pengen belajar investasi. Pas berarti. Oh iya, benar juga sih. Iya kan? Eh, Fin. Ngomong-ngomong soal investasi sebelum kita menujur tentang berikutnya. Ternyata kalau kamu pakai aplikasi OVO, kamu bisa investasi loh pakai OVO. Dan katanya tahun ini lumayan menguntungkan. Mbak sih enggak bisa karena Mbak Mas OVO-nya enggak aktif. Khusus OVO aja atau menguntungkan khusus pakai OVO aja atau semuanya sedang menguntungkan? Jadi untuk pengguna OVO ada, jadi di aplikasinya itu ada namanya finance gitu ya. Terus kita bisa kayak nabung saham gitu per, kalau Mbak enggak salah per tabungan paling kecilnya itu. Pertabungan saham itu tadi paling kecil 10 ribuan gitu. Jadi siapa aja bisa nabung. Dan hitungannya sampai akhir tahun kemarin lumayan tinggi. Jadi beruntung gitu loh. Jadi kalau orang yang ikut di OVO itu, main saham di OVO. Ya pokoknya main investasi di OVO tadi, dia tahun kemarin beruntung. Oh, jadi ini modelnya kayak tabung model-model bibit, bareksa gitu-gitu ya. Tapi versinya di OVO ya, yang nabung. Iya, atau kayak Tokopedia juga ada kan. Sekarang hampir semuanya, bukan semuanya, kalau mau join yang begituan, entah itu reksadana saham atau apa, jadi makin gampang sih ya, makin banyak platformnya gitu bisa diikutin. Iya, terus mulainya bisa kecil-kecil kan, kayak 10 ribu, 20 ribu gitu. Kayak hitung-hitungan nabung. Iya, betul. Masih di kepikiran pengen ikutan sih, tapi enggak tahu antara OVO atau Tokopedia. Kayaknya OVO itu susah karena ada, harus masuk diamond atau apa gitu. Mbak enggak pakai OVO aktif sih. Jadi maksudnya ada level-levelnya baru bisa ambil produk itu? Iya. Jadi kayak mungkin kalau kamu diamond, kamu bisa ikutan program finance-nya sih OVO, kayaknya sih. Oh, oke. Tapi kalau Tokped kayaknya enggak ya, Tokopedia bisa beli siapa aja. Iya, sama kalau aku kan ada di bareksa itu juga gampang sih. Iya, cuma butuh nomor rekening sama data pribadi, KTP, segala macam. Karena kan kalau reksa dana kan butuh data itu ya. Iya, iya. Oke, Vin, lanjut kamu Taurus. Oke. Sekarang kita ke Taurus. Secara umum tahun 2021 akan membantu Taurus tumbuh secara profesional maupun personal. Hidup sehat dan bahagia adalah tujuan utama kamu. Baik bersama seseorang yang kamu cintai atau kalaupun kamu sendirian. Terus kamu akan melatih diri untuk selalu siap menerima perubahan meskipun terkadang sulit. Nah, kalau kesehatan, untuk urusan kesehatan sebagian besar tahun ini kelihatannya baik. Tapi perubahan suasana hati cenderung mempengaruhi banyak aspek hidupmu. Hati-hati terlalu baper saat menanggapi banyak hal. Terus, gimana tuh? Jangan baper Taurus. Abis itu nih, sebentar. Oh, beberapa urusan kerjaan akan membawa kamu stres besar sehingga kamu merasa kelelahan dalam waktu lama. Jadi, jangan lupa memperhatikan kesehatan mental kamu di tahun ini. Terus, cinta. Untuk yang single, nah single nih ya, mohon maaf nih. Taurus single sayangnya tidak akan melihat banyak perubahan tahun 2021 ini soal cinta. Bagi kamu yang berharap bisa bertemu, ini kata Fimela ya. Bagi kamu yang berharap bisa bertemu jodoh tahun ini, mungkin akan terasa kecewa. Tapi, jika kamu termasuk Taurus yang belum menginginkan perubahan hubungan cinta, kamu bisa memanfaatkan tahun ini untuk mengejar target hidup yang lain. Nah, termasuk hubungan pertamanan pun ternyata nggak banyak berkembang. Namun, kayaknya sih kalau kata ramalannya, Taurus sendiri juga nggak akan terlalu bermasalah dengan tidak banyak perubahan ini. Nah, kalau untuk yang couple, Taurus couple menyatakan bahwa tahun ini akan jadi tahun paling penting dalam menentukan tahun baru dalam hubungan cinta. Kamu mungkin akan meningkatkan perhatian dan keintiman dengan pasangan, tetapi ekspektasi yang berlebihan bisa melukai hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Terus katanya nih, katanya nih ya Taurus ya, ada beberapa hari di mana kamu harus mengendalikan emosi negatif dan menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar dan pahit tahun ini. Hari-hari jangan sering-sering emang ya, ngomong kasar dan pahit. Oke. Mirip Aries deh. Mirip ya. Sekarang oke, Kak Ariel dan keuangan semesta mendukung kehidupan profesionalmu di tahun ini. Kamu akan berkembang secara pengetahuan dan kepribadian sehingga dapat menjalani pekerjaan dengan baik. Nah, secara finansial kamu merasa percaya diri bahwa keuangan akan stabil di tahun ini dan beberapa pengeluaran akan lebih banyak dari biasanya, tapi kamu juga akan mendapat peluang bagus untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Wah. Mirip ya? Mirip sama Aries ya? Iya. Oh iya, dia juga nyebut-nyebut investasi. Duh, jangan-jangan sponsornya investasi nih. Iya, iya, iya. Jangan-jangan di ramalan terakhir ada iklannya. Oke, lanjut. Oke, sekarang Gemini. Gemini ini bintangnya simet loh. Oke, kita simak baik-baik. Mudah-mudahan baik semua. Jadi, katanya untuk Gemini tahun 2021 akan spesial. Ternyata kerebau sama Gemini cocok kali ya. Oh, karena kejadiannya di tahun ini. Oke. Iya. Kamu akan menjadi tahun Gemini mengakhiri dan memulai sesuatu dengan baik. Mungkin tahun ini Gemini akan mengakhiri dan memulai sesuatu dengan baik. Ini akan menjadi tahun bahagia di mana kamu gemini merasa didukung dan penuh keberuntungan. Bahkan kamu merasa rintangan hidup tak mengikutimu lagi dalam waktu lama. Akhirnya, tahun ini kamu akan mengakhiri masalah lama dan memulai dari awal. Jika kamu sedang merencanakan sesuatu yang besar, kamu akan memunjukkannya perlahan sesuai keinginan. Jadi, mungkin tahun ini kalau Gemini punya rencana-rencana yang lumayan hebat, ini kayaknya tahun yang pas untuk mereka ya. Tahun 2021 ini penyakit menjauh darimu. Wow, pasti banget. Tapi, selama kamu memastikan diri olahraga paling tidak seminggu sekali dengan serius. Kamu tak akan mengalami banyak masalah kesehatan tahun ini. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pola makan. Atur pola makan yang baik. Ya udah lah ya, ini kayaknya memang benar sih. Cinta, single. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang baik untuk Gemini single yang ingin mencari hubungan romantis. Jadi, kayaknya tahun ini memang benar-benar untuk si Gemini ya. Hmm. Dan couple, Gemini couple juga akan menjaga kedamaian cinta di awal tahun 2021. Meski gejolak akan muncul sesekali. Namun, kalian punya kemampuan membicarakan masalah tersebut dengan lebih terbuka dan jujur. Beberapa pasangan Gemini yang sudah pacaran lama kemungkinan akan memutuskan menetapkan hubungan mereka dalam pernikahan. Hmm. Karir dan keuangan persiapan energi tinggi karena kamu akan lebih sering melakukan kegiatan-kegiatan tahun ini. Meski memang secara umum karir Gemini akan mengalami mode stagnan, tapi bukan berarti ini kondisi yang buruk. Kok aneh ya, kayak yang di atas tuh dia bakalan sukses banget kan? Tapi di karir kamu akan stagnan, gimana dong? Tapi lanjutin kalimat berikutnya, back-back aja kayaknya. Kamu menjalani pekerjaan, mengalami mode stagnan, tapi bukan berarti ini kondisi yang buruk. Kamu menjalani pekerjaan dan rutinitas yang berulang, namun nggak akan bosan karena punya banyak kegiatan lain yang bisa kamu pikirkan. Pendapatan atau keuangan mungkin menjadi area yang akan membuat Gemini senang di tahun 2021 karena kamu melihat adanya peningkatan penghasilan. Oh, peningkatan penghasilan akan kamu manfaatkan dengan baik dengan sikap hati-hati melakukan investasi. Si, investasi lagi Finn. Jadi yang pentingnya adalah Gemini harus rajin menabung dan juga harus investasi. Dan rajin olahraga tadi. Iya, dan makan makanan yang sehat. Oke, kita harus tetap memberikan optimisme pada yang mendengarkan episode kali ini tentang yang kita bacakan. Iya. Ini kalau kata temanku namanya cocok logi. Iya. Nah, ini ramalan yang memang sesuai dengan logika, karena kalau lo mau sehat ya lo harus olahraga dan juga makan makanan yang baik. Oke, kita lanjut. Ini ngomong-ngomong aku tuh nggak tahu deh. Mbak Nuni tahu nggak sih misalnya Zodiac ini tanggal berapa, tanggal berapa, terus tahu? Kayaknya perpindahan Zodiac itu tanggal 21. Jadi kayak misalnya Taurus dia 21 April ke 21 Mei. Betul sekali, Mbak Nuni. Betul sekali, Mbak Nuni. Iya, betul-betul. Iya, kan 21 atau 22 gitu deh? Iya, betul. Aku nggak tahu, jadi aku lihat. Oke, sekarang kita akan ngelihat bacaan untuk si Cancer. Cancer itu tadi 21 Mei. Eh, tadi apa kata Mbak Nuni? Iya, 21 Juni. Iya, 22 Juni sampai 22 Juli. Iya. Oke, nah ini buat si Cancer secara umum tahun ini kurang begitu semangat. Tahun ini kehidupan Cancer lumayan menantang dan beberapa kesulitan kemungkinan sulit untuk dilalui. Ngomong-ngomong yang aku bacain semua depan-depannya jelek-jelek ya. Oke, maaf ya. Bukan salah tuh. Terus, terus. Tapi meskipun tahun ini cenderung jadi tahun yang lesu, namun jika kamu bisa menjalankannya dengan penuh kerja keras dan upaya, bukan tidak mungkin kamu mampu meningkatkan kekayaan. Oke. Itu kalau untuk kesehatannya penting sekali untuk diperhatikan tahun ini. Karena kemungkinan tahun ini Cancer akan sibuk dengan banyak kegiatan. Jadi cepat lelah dan kurang bisa tidur nyenyak. Oke. Kemudian ketika kesehatan menurun, kamu akan lebih mudah jatuh sakit tahun ini. Tentu saja. Masuk akal dong, Kim. Oke. Lalu untuk cinta. Cancer single akan tertarik untuk menikah tahun ini. Tunggu ya, kalibatnya. Cancer single akan tertarik untuk menikah tahun ini. Oh, berarti mungkin tahun sebelumnya kurang tertarik. Jadi tahun ini mulai kepikiran. Aduh, jangan sotoy, Vini. Bacain aja, bacain. Oke. Mungkin kalau sudah dapat vaksin, Vini. Iya, betul. Oke. Kemudian menemukan pasangan ideal adalah tujuan Cancer tahun ini. Bahkan kalau belum bertemu, paling tidak kamu ingin berusaha. Nah, semesta akan menunjukkan jalannya ketika sudah ada niat kuat di hati. Jadi, jangan khawatir untuk menawarkan hati untuk dimiliki seseorang tahun 2021 ini. Oh, makanya tadi katanya tertarik ya. Jadi, lebih agresif untuk mengejar cinta. Oke. Semangat ya. Betul. Kemudian untuk yang couple. Kehidupan pernikahan akan mengalami gangguan jika kamu sudah menikah Cancer. Tuh, kata Ramallah. Namun, untungnya cinta lebih tangguh dari yang kamu duga. Sehingga bicara dari hati ke hati dan menyelesaikan perbedaan pendapat lebih mudah dilakukan tahun ini. Kamu juga akan mengetahui bahwa ada hal-hal yang selama ini sering kamu abaikan dan anggap tidak masalah. Meskipun sebenarnya bisa menibulkan konflik serius. Jadi, kalau di sini poinnya komunikasi. Lalu, untuk karir, tahun ini Cancer akan stabil. Dengan kemampuan, pengetahuan, dan juga dorongan untuk bekerja dengan giat dan rajin. Cancer tidak akan mengalami hambatan yang berarti untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, untuk tahun ini juga akan ada peningkatan pendapatan di tahun 2021. Namun, meskipun tampak penuh kelimpahan, ada tanda-tanda juga kalau pengeluarannya akan bertambah. Jadi, pastikan untuk tidak tergoda dan menghabiskan uang dalam sekejap. Ini enggak ada investasinya, Mbak Nomi. Berarti agak beda. Iya, iya. Bukan Cancer. Oke, lanjut. Oke, jadi si Cancer enggak perlu investasi ya? Enggak perlu. Hati-hati aja katanya. Ada peningkatan pengeluaran. Leo. Leo. Leo secara umum akan mengambil langkah besar dan berani tahun 2021. Leo juga mengalami banyak pasang surut di tahun 2021 ini. Ini akan jadi tahun di mana keyakinanmu dalam mengambil keputusan akan sangat kuat. Meski keyakinanmu terasa lebih kuat dan bermanfaat ketika kamu ingin membuat keputusan radikal. Berarti kamu harus lebih keras kepala dan bersikap tidak fleksibel mempertimbangkan saran orang lain. Lebih dekat dengan keluarga tahun ini membuatmu lebih selaras dengan nilai-nilai keluarga. Jadi buat Leo-Leo yang cuek dan enggak pernah nelponin keluarga, mungkin tahun ini telpon-telpon lah. Kesehatan. Kesehatan kemungkinan akan mengalami sedikit masalah di awal tahun, tapi akan semakin membaik ketika kamu tahu bahwa terkadang pemicunya adalah stres akut. Tadi kayaknya banyak banget bintang yang dapat stres ya. Jika merasa sedang tidak enak badan atau demam menyerang, sebaiknya menghindar dari orang tua, orang lanjut usia, dan anak-anak untuk sementara. Jaga kesehatan lebih intens dan rutin tahun ini. Cinta. Single. Hal terbaik yang bisa Leo lakukan tahun 2021 adalah menyimbangkan kehidupan sosial dan pekerjaan sehingga kamu memiliki waktu untuk memperluas lingkaran pertemanan selagi mempertahankan kestabilan dalam menjalani pekerjaan. Terus Leo yang single katanya juga harus menghindari terbawa emosi, lebih sabar dalam mempertahankan keyakinan. Pokoknya ya itulah ya lebih santai kali. Couple. Leo couple yang sudah pacaran lama kemungkinan akan merencanakan pernikahan tahun ini. Wow banyak yang akan kawin loh. Gitu aja ya kayaknya. Karir dan keuangan. Mereka yang menyukaimu akan menghargai kemajuanmu dalam hal karir. Namun ada juga orang-orang yang akan iri dan mencoba menjatuhkanmu. Berhati-hatilah dengan orang seperti itu. Pada akhirnya kamu tak bisa sepenuhnya begitu saja bersikap baik dan percaya pada setiap orang. Leo akan menunjukkan bahwa dirinya akan tergoda hidup bermewah-mewah di tahun 2021. Ini tidak salah memberikan kenyamanan lebih pada diri sendiri selama kamu menggunakan uang hasil kerja keras sendiri. Oke. Udah. Ya udah gitu doang sih. Pokoknya dia bilang kalo pake uang sendiri ya udah gak apa-apa. Seneng-seneng aja kalo pake duit bapaknya kayaknya jangan. Apalagi kalo pake duit orang lain ya. Jangan ya. Iya bener. Intinya jangan. Berarti gak boleh ngutang nih Fir. Betul-betul. Hindari utang. Oke. Lalu sekarang kita ke Firgo yang lahir 24 tahun. Kamu mau bacain Firgo atau kamu baca Libra? Libra ya bintang kamu. Aku baca Firgo aja aku mau denger Banduni baca yang Libra. Soalnya biasanya yang aku baca kurang bagus. Yang Banduni baca lebih bagus. Jadi siapa tau aku sih Firgo. Mulai-mulai tersugesti. Oke. Lalu Firgo. Untuk tahun ini akan banyak perubahan. Ada lonjakan kreativitas dan antusiasme besar dalam hidup Firgo. Haliran energi positif ini tentu akan membawa banyak hal baik dalam kehidupanmu. Nah terus. Apapun yang kamu kerjakan dan lakukan tahun ini. Banyak yang akan bergeser ke arah yang benar. Di saat yang sama ketika semuanya tampak sesuai rencana. Firgo harus tetap hati-hati karena kecerobohan bisa memberikan akibat yang cukup fatal. Kemudian untuk kesehatan Firgo. Secara umum baik juga tahun ini. Banyak hal yang akan mendorong kamu untuk lebih sering menghabiskan kegiatan di luar rumah. Atau di luar ruangan. Kemudian. Oh jadi sebisa mungkin. Jaga kesehatan. Cukup istirahat. Mengistirahatkan otak. Atau agar tidak mudah berpikir berlebihan. Oke. Intinya ini jaga kesehatan ya. Iya. Oke. Lalu untuk urusan cinta. Untuk yang single. Penting sekali menunjukkan keberanian mengatasi kegagalan di tahun ini. Termasuk urusan asmara. Kamu mungkin ahli dalam bekerja keras. Dalam pekerjaan. Namun menjadi sangat tertutup dan mengurung diri ketika mengalami kegagalan cinta. Berbagai perasaan memang campur aduk. Tapi proses inilah yang kemudian membantumu memberikan kejelasan tentang bagaimana melangkah selanjutnya dalam menjalani cinta. Oh ini kayaknya maksudnya jangan takut gitu mbak ya. Kayak ya sih. Iya iya. Maju terus pantang mundur. Yes. Nah untuk couple. Hubungan cinta bukan sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya. Kamu dan pasangan perlu memperkuat dan membangun kembali komitmen jika ingin cinta ini tidak runtuh tiba-tiba. Kesibukan di luar hubungan cinta mungkin akan menguras waktu. Namun jika kalian sadar bahwa hubungan juga butuh kehatian semuanya akan baik-baik saja tahun ini. Pasanganmu kemungkinan juga akan lebih bergantung padamu daripada biasanya. Oke. Lalu karir dan keuangan. Meskipun tahun ini lagi banyak perkembangan positif, pastikan tidak terlalu percaya diri dan angkuh tahun ini dalam menjalani pekerjaan. Ketika semuanya bergerak ke arah yang benar, penting untuk memahami dan mengetahui apa yang sedang dihadapi. Kemudian banyak juga tanggung jawab yang harus dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa mendukung peningkatan karirmu. Secara keuangan akan ada kabar baik, pekerjaan juga semakin nyaman untuk dijalani, ada juga peningkatan dalam nominal penghasilan. Dan selain itu katanya nih, oh kalaupun penghasilannya sama aja, Virgo tidak boleh mengeluh ketika mengalami kekurangan apapun. Itu dia, Virgo. Hmm. Hmm. Banoni ada yang namanya, Virgo? Aku? Siapa ya, Virgo ya? Keponakan Banoni, dua orang, Virgo. Oh. Eh. Keponakan berarti masih kecil dong? Eh enggak deh, Virgo itu Agustus kan? Iya. Ibu angkat Banoni, Virgo. Oh iya, Agustus sampai September ya. Iya. Ini dia Leo kayaknya. Iya. Virgo itu 22 Agustus sampai 21 September. Iya. 24 Agustus sampai 23 September. Oh iya, berarti ponakan Banoni sih masuk, Virgo. Iya. Dua-duanya. Hmm. Oke, ini sekarang adalah Libra. Ini kayaknya orang terdekat Banoni banyak banget, Libra. Kamu, ada teman Banoni lagi si Yeyen, adik Banoni lagi, teman lainnya juga banyak yang Libra. Oke, secara umum, Libra tahun 2021 akan menjadi salah satu tahun paling sukses. Tufin. Hmm. Libra, keberuntungan sedang berada di pihakmu dan selain menghadirkan banyak kebajikan, hidupmu juga akan mengalami stabilitas yang baik secara pribadi. Hambatan tahun lalu yang menyebabkan ketidakpuasan kini akan sirna. Kamu akan menerima lebih banyak kabar baik, senyuman, kesuksesan, dan kepuasan hidup. Segala aspek kehidupan tampak seimbang tahun ini. Wow. Emang harus Banoni yang baca terus. Kesehatan. Kesehatan pribadi secara umum cukup baik. Kamu tetap sehat meski tidak terlalu bugar dikala tertentu. Namun, yang perlu lebih diperhatikan tahun ini adalah kesehatan keluarga, terutama orang tua. Finn, kayaknya mama kamu jangan dibalikin ke Pontianak tuh. Iya, bener-bener. Pastikan mereka sehat sepanjang tahun ini, karena ketika ada yang jatuh sakit, pikiranmu akan rentan stres karena memikirkan kesehatan mereka. Hmm. Cinta. Single. Kebahagiaan akan muncul ketika tubuhmu sehat. Itu tema tahun ini. Harus banyak olahraga, oke. Jadi, ketika kamu bisa menikmati hidup dengan kondisi sehat, maka semuanya akan terasa menyenangkan dijalanin. Kehidupan Asmara Libra Single mungkin tak jauh berbeda dengan tahun lalu. Namun, jika menginginkan kehidupan yang tenang dan damai di tahun ini, kamu harus memastikan selalu menjaga kesehatan dengan baik. Intinya kayaknya kamu harus sehat deh. Iya, baru dapat cinta, oke. Oke. Karir dan keuangan. Terima kasih. Saatnya bersinar, Libra. Jika kamu sudah mengalami usaha atau bisnis, ada peluang kenaikan pendapatan untuk bisnis yang sedang kamu jalani tahun ini. Kamu akan semakin senang ketika kinerjamu di tempat kerja juga mendapat pengakuan dan menerima penghargaan. Ada kemungkinan peningkatan pendapatan tahun 2021. Kamu bahkan mengharapkan ada kenaikan gaji yang besar tahun ini. Bonus ya, Finn? Bonus ya, kayaknya ya. Untuk wira usaha, ketika ada peluang mencari sumber pendapatan alternatif, kamu akan senang hati mencobanya sehingga aliran uang ke dalam rekenimu membuatmu tersenyum sepanjang tahun. Wow. Libra. Libra, kuncinya sehat tadi ya. Iya, kalau sakit kayaknya susah ya. Kalau sehat sama tadi, jaga kesehatan orang tua. Oke. Iya, benar. Finn, kayaknya kamu bakalan banyak dapat bonus nih tahun ini. Yeay, bonus, datanglah. Padahal. Kita lanjut ke Scorpio. 23 November sampai 21 November. Kayaknya ya dari semua, apa? Dari semua Zodiak menurutku tuh Scorpio yang paling... Tunggu, Scorpio tuh yang ini kan? Apa logonya? Apa namanya? Yang capit itu tuh apa sih? Iya, iya, benar. Kayaknya dia yang Zodiaknya tuh paling raw gitu. Oke, Scorpio. Diam, tapi nyapit. Iya, benar-benar. Jadi kayak kepiting mungkin. Oke. Scorpio tahun ini akan jadi tahun yang penuh peluang bagi Scorpio, terutama dalam hal finansial. Nah, tahun ini juga kemungkinan akan membawa hasil beragam bagi setiap individu Scorpio. Kamu menjadi lebih enerjik, berani, dan bahkan dapat berpegang pada resolusi tahun baru yang kamu tetapkan sendiri. Kamu berusaha serealistis mungkin sehingga tidak membebani diri sendiri. Karena kamu penuh keyakinan tahun ini, tidak sulit memegang keteguhan pada suatu keputusan yang akan kamu ambil. Oh, jadi kalau disambungin sama yang obrolan minggu lalu Mbak, berarti Scorpio ini model yang suka bikin resolusi ya? Katanya dia bisa mewujudkan resolusinya gitu. Oke. Terus untuk kesehatan, Scorpio sebaiknya lebih perhatian dengan kondisi kesehatan tahun ini. Baik mental, kondisi akan sedikit mengalami masalah. Akan ada banyak kejadian yang membuatmu merasa lelah dan mudah stres tahun ini. Jadi pastikan tidak sering begadang. Cukup istirahat karena kamu butuh waktu untuk rileks dan menenangkan pikiran. Hmm... Iya, iya, iya. Berarti kalau ada waktu, rileks saja Scorpio. Santai. Santai. Oke, untuk lajang Scorpio. Tahun ini mungkin tidak ada banyak peluang menemukan sosok yang tepat. Meskipun demikian, tetap ada kedamaian dalam menjalani hidup lajang tahun 2021 ini. Pastikan kamu tidak kehidangan harapan jika sedang buru-buru ingin menemukan pasangan. Karena jika berencana memulai kisah cinta baru di akhir tahun, kemungkinan peluang itu ada untukmu yang mau bersabar dan membuka hati. Lalu untuk yang couple, Scorpio yang sudah pacaran lama kemungkinan juga akan membicarakan pernikahan tahun ini. Ada peluang untuk mengikat janji suci sehingga hubungan yang dijalani dengan komitmen bisa lebih kuat tahun ini. Untuk yang couple, Scorpio tahun ini akan lebih bahagia ketika menjalani kehidupan pernikahan juga. Untuk yang sudah menikah disarankan untuk bisa lebih memahami pasangan dan menghindari pertengkaran. Usahakan juga menjaga temperament. Gak boleh marah-marah. Gak boleh marah-marah. Gak boleh marah-marah. Lalu untuk karir dan duit. Scorpio akan menjalani pekerjaan dengan baik tahun ini. Scorpio yang menjalani karir tetap tahun ini, kamu perlu memberikan bumbu dalam rutinitas harian agar berkembang. Dengan begitu akan menemukan kemajuan karir yang bermanfaat. Nah, kalau misalnya Scorpio tertarik memulai karir baru, peluang keberhasilan juga terbuka lebar tahun ini. Lalu untuk yang keuangan, tahun ini Scorpio akan mendapatkan banyak keuntungan finansial. Jangan ragu mengumpulkan lebih banyak uang tahun ini karena kamu akan mendapatkan kelimpahan rezeki ketika mau berjalan dan berlari mengejar apa yang di depanmu. Oh, satu lagi. Usahakan tidak mengambil kredit dan pinjaman karena ternyata ini bisa jadi racun yang justru mengurangi kapasitas penghasilan tahun ini untuk Scorpio. Oke, Scorpio. Sekarang kita lanjut ya ke Sagittarius. Sagittarius, ya. Si Sagittarius kayaknya tahun 2021 katanya ini paling menguntungkan untuk kehidupan karir. Jadi mungkin buat mereka yang bekerja atau punya usaha ini tahun yang bagus untuk si Sagittarius. Tahun 2021 akan bawa banyak kejutan dalam hal kemakmuran, kesuksesan, dan kekayaan yang sepertinya tidak akan mengecewakan. Seiring tahun berjalan, kamu juga akan banyak menyadari bahwa selama ini kamu sering mengabaikan hal-hal baik yang sebenarnya patut disyukuri. Jadi selain karirnya menaja, juga disuruh bersyukur. Kesehatan. Empat bulan pertama di tahun 2021 kemungkinan akan kamu habiskan untuk merencanakan banyak kegiatan. Kamu memang menginginkan kehidupan sibuk tahun ini, tapi justru karena itulah kamu harus lebih menjaga kesehatan. Tetap puas pada menjaga daya tahun ini. Ya pokoknya tetap hidup sehat, karena lagi-lagi kayaknya banyak yang stress deh, Finn. Hampir semua bintang. Hampir semua jodhnya. Cinta. Untuk yang single, Sagittarius single mulai tertarik menjalani kehidupan cinta tahun ini. Keinginanmu juga sebenarnya tidak muluk. Cukup pasangan yang bisa menghargainmu sebagai individu yang memiliki haknya menjalani kehidupan. Jika itu yang kamu inginkan, kemungkinan cinta akan ada tahun 2021. Katanya bisa jadi yang jadi pacarnya itu teman main atau teman yang sudah punya banyak kecocokan pikiran dan minat. Sementara yang perpasangan yang telah menikah akan mengalami banyak tantangan tahun ini. Sagittarius yang sudah lama berkencan mungkin juga akan merencanakan pernikahan. Si Sagittarius mungkin akan menghadapi banyak pasang surut dan perbedaan pendapat. Ada kemungkinan rencana pernikahanmu harus ditunda. Jadi kayaknya sudah berencana nikah tapi juga gara-gara banyak masalah jadinya ditunda. Berarti dia belum yakin. Karir dan keuangan kamu cenderung menjaga seimbangan kehidupan kerja tahun 2021 ini. Pekerja kantoran akan menjalani kehidupan karir yang stabil tahun ini. Ada pun masalah yang muncul tidak akan banyak mempengaruhi kinerjamu. Pastikan saja tetap rajin dan aktif. Keberuntungan sedang berpihak pada Sagittarius yang menjalani bisnis dan wira usaha. Keuangan Sagittarius tahun ini cukup seimbang. Kamu mendapatkan kekayaan atau kelimpahan hanya jika kamu mau mengerjakan banyak hal. Ya bener lah ya. Betul. Pastikan tidak tergoda mengamburkan uang hanya karena sedang merasa berkecukupan tahun ini. Jadi walaupun banyak duit tetap harus hemat. Dan menabung. Tadi apa? Tadi Sagittarius. Sekarang Capricorn. Capricorn. Capricorn untuk tahun ini perlu memikirkan dua kali sebelum mengambil keputusan penting. Kemungkinan tahun ini akan berjalan agak berat untuk beberapa aspek. Capricorn ditutup untuk lebih mawas diri dalam setiap tindakan yang kamu lakukan. Dan mudah melakukan penyesuaian terhadap banyaknya perubahan. Bisa jadi keputusan yang kamu ambil di awal tahun akan menentukan hasil sepanjang tahun ini. Jadi sebaiknya kamu berpikir mendalam sebelum mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Nah untuk kesehatan. Capricorn perlu lebih waspada dengan kondisi kesehatan tahun ini. Karena kemungkinan besar akan dilanda stres berkepanjangan. Yang jelas akan menurunkan kesehatan fisik. Oh lagi-lagi ya kesehatan ya. Iya. Kayaknya stres banyak ya. Tapi ini katanya buat Capricorn yang penting tidur cukup di malam hari. Dan sebisa mungkin olahraga paling tidak 30 menit sehari. Oke. Cinta untuk yang single tahun ini akan jadi tahun baik untuk kehidupan cintamu. Tanpa kamu sadari tahun ini kamu juga akan dekat dengan teman yang sudah kamu kenal lama. Oke yang Bantoni barusan bacain ya. Iya mirip ya sama Sagittarius. Jangan-jangan Sagittarius nanti Capricorn ketemu pacarnya si Sagittarius. Calon pacar. Oke. Kenyamanan saling kenal inilah yang menciptakan peluang cinta besar diantara kalian berdua. Ketika kalian tidak saling mengelak perasaan yang muncul, cinta itu akan mudah tumbuh. Untuk couple Capricorn, untuk yang sudah pacaran lama, tahun ini akan jadi tahun yang baik untuk menikah. Jika berencana untuk menikah. Jangan ragu mempertimbangkan dan merencanakannya dengan baik. Pasangan yang sudah menikah, yang sudah menjadi pernikahan lama akan melalui waktu berkualitas dengan pasangan di tahun ini. Nah untuk karir dan keuangan, tahun ini akan berjalan baik untuk kemajuan karir Capricorn. Sedikit kesabaran akan membuatmu mendapatkan banyak hal baik dari yang sedar kamu kerjakan. Tahun ini juga akan bergerak progresif, memberimu banyak keberuntungan, jadi lakukan pekerjaan yang baik dan serius. Nah untuk Capricorn tahun ini perlu juga mengatur ulang aspek keuangan. Karena secara impulsif, tahun ini Capricorn akan lebih mudah menghabiskan uang. Jadi disiplinlah dengan pengeluaran bulanan. Oke, setelah Capricorn kita ke Aquarius. Aquarius, di awal tahun 2021 kemungkinan kamu akan menghadapi beberapa tantangan hidup. Semesta akan membawa banyak pengalaman ke dalam hidupmu. Banyak hal yang kamu rencanakan kemungkinan tidak sesuai dengan kegiatan yang dijadwalkan. Kamu bisa kecewa karenanya dan inilah akan menimbulkan stres tidak tertahankan. Namun seiring berjalannya waktu, kamu cenderung menjalani hidup dengan riang dan senang karena mampu mengubah sesuatu sesuai keinginanmu. Kesehatan. Hati-hati dengan kesehatan tahun ini. Secara alami, dalam hal kesehatan kamu dikenal lebih berhati-hati menjaga kebugaran tubuh dan aktivitas rutin. Kamu disiplin soal pola makan, diet sehat, dan memastikan makan tepat waktu setiap hari. Tapi tahun ini kedisiplinan itu akan sedikit terganggu ketika nafsu makan meningkat. Ingat untuk menjaga berat badan sepanjang tahun ini dengan rajin olahraga agar bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Wow. Cinta, single. Kabar baik, Aquarius single cenderung menemukan pasangan hidupnya di tahun 2021 ini. Sejak pertengahan tahun ada kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan beberapa orang yang memegang peranan penting dalam kehidupan pribadimu. Jadi mungkin yang single-single mulailah dilihat-lihat ketanggakan kiri muka belakang ya. Siapa tahu ada yang cocok. Sedangkan yang couple atau yang sudah menikah ikatan emosional dengan pasangan memberikan kenyamanan luar biasa. Menikah adalah keputusan besar bagi Aquarius yang jelas akan menimbulkan ketakutan dan keraguan terhadap masa depan. Namun kamu tidak akan kecewa dibuatnya. Oh gitu. Sementara yang sudah menikah hubungannya akan berjalan stabil namun cenderung membosankan. Jadi sebenarnya baik-baik aja tapi agak bosan gitu kali ya. Ketaui kapan harus memberi bumbu agar hubungan cinta tidak hambar. Sedangkan untuk karir dan keuangan, dedikasi dan upaya kerjamu selama ini mungkin memberikan hasil yang baik sejak awal bulan 2021. Kamu tahu lebih nyaman bekerja sendirian, namun tidak menutup kemungkinan kamu dituntut bekerja lebih baik dalam tim. Jika kamu menetapkan target yang jelas tahun ini, kemungkinan kamu akan berhasil melaksanakan hal yang sama. Dan tahun ini juga membawa keberuntungan dalam urusan finansial. Perputaran planet membawa keberuntungan dalam aspek keuangan dan kekayaan. Percintaan, pernikahan, dan pendidikan. Karir dan bahkan dalam memperluas lingkaran sosial. Namun di awal tahun ada kemungkinan kamu melihat peningkatan pengeluaran yang terus-menerus dan stabil. Jadi kayaknya dia ada pengeluaran di awal-awal tahun tapi setelah itu udah oke-oke aja kali. Iya, iya. Oh, oke. Sekarang kita... Oh, kini udah zodiac terakhir, Menoni? Iya, iya. Abis aku hari itu sampai Pises, ya? Pises, iya. 19-12 hari sampai 20 Maret. Buat Pises, Oke. Untuk Pises, impianmu akan menjadi kenyataan tahun ini, yai. Tapi itu semua juga tergantung usahamu. Tahun 2021 ini membuka banyak kemungkinan dan rata-rata kemungkinan itu berujung baik. Ini akan memberikan kepercayaan diri kamu untuk melewati tahun ini dengan senyuman. Tahun ini Pises akan fokus pada aspek keuangan dan ada peruntungan baik bagaimana kamu mampu memaksimalkan keuntungan di bidang wira usaha sepanjang kamu giat dan rajin. Untuk kesehatan, oke. Kesehatan agak menurun tahun ini. Kekebalan tubuh mungkin akan tetap rendah sejak awal tahun dan kurang tidur hanya akan menambah beban dan mengurangi energi. Hati-hati bertekatan dengan orang-orang di luar. Sebisa mungkin menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan baik sepanjang tahun ini dan jangan lupa olahraga. Untuk single Pises tidak akan fokus untuk mencari pendamping hidup. Tentu saja kamu tidak sedang menutup hati dan terbuka dengan segera peluang cinta. Namun jika diminta mencari, kamu belum ada waktu luang. Oh sibuk. Ada banyak hal yang sedang menjadi fokusmu tahun ini dan sepertinya terlalu memikirkan kapan jodoh akan datang bukan menjadi prioritas Pises tahun ini. Nah untuk couple, hati-hati menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan tahun ini. Kehidupan pernikahan Pises tahun ini perlu diwaspadai. Jika sudah pacaran lama, disarankan kamu menghindari topik-topik pembicaraan sensitif yang bisa menimbulkan benturan kepribadian antara kamu dan pasangan. Karena banyaknya halangan kemungkinan bagi Pises yang berencana menikah, Pises harus menundanya dulu hingga badai meredah. Jangan buru-buru mengambil keputusan nikah. Nikah bukan hal yang perlu dikejar. Wow. Oke. Karir dan keuangan. Pises bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam menjalani bisnis. Pises yang menjadi pebisnis tahun ini akan naik turun seperti roller coaster. Nah yang kerja di kantor karirnya akan stabil, tidak banyak perkembangan tapi kamu akan menikmati setiap tugas yang diberikan. Kemudian awal tahun akan ada lonjakan pendapatan. Lebih baik kelebihan pendapatan ini ditabungkan karena kemungkinan akan ada pengeluaran lebih banyak di pertengahan atau menjelang akhir tahun. Jadi menghindari mengeluarkan banyak uang di depan dan tingkatkan salado bank sejak awal agar tetap tenang sepanjang tahun. Gimana, gimana, gimana? Gimana Mbak Noni menilai ramalan untuk beberapa zodiac yang Mbak Noni tahu? Sebenarnya mirip-mirip ya. Poinnya kalau kesehatan disuruh jaga kesehatan. Iya. Yang mana kesehatan kan lagi jadi isu nih ya. Kayaknya tahun ini juga. Jadi memang semua tetap harus menjaga kesehatan. Kayaknya sih kalau menurut Mbak sih mirip-mirip semua ya. Kesehatan iya. Terus tadi apa? Nabung ya. Nabung, investasi, terus disuruh lebih hemat. Terus yang single rata-rata pada mau nikah. Iya. Yang pacaran lama berencana nikah. Pacaran lama berencana nikah. Iya lah. Terus ketemu orang baru sih beberapa zodiac bakalan ketemu sama orang baru. Iya. Terus apa lagi tadi ya? Kayaknya banyak zodiac yang punya peluang bisnis sih sama Karina lebih oke. Iya betul. Gimana ya? Gak sih? Kita gak bisa bahas terlalu rinci ya. Karena kita gak tau-tau banget soal yang tadi itu. Yang lebih detail-detailnya itu pergerakan bintang apa di mana-di mana. Iya. Tapi dia juga gak bahas sih. Dia gak bahas pergerakan planet kan. Dia cuma bacain secara umum aja. Betul. Tapi kalau Mbak Noni ngobrol sama Mbak Nisa gitu. Sebenarnya ramalan gini kan kalau dibaca benernya dia akan merefer ke pergerakan planet itu gak sih? Iya kan? Kayaknya gitu. Tapi Mbak pernah baca di mana ya ada satu orang yang bilang kayaknya yang ditulis di majalah atau yang kayak gitu-gitu. Belum berarti bener gitu loh Vin. Karena kan dia cuma ngambil secara umum aja kan. Oh iya. Iya. Sementara kalau kita harus ngeliat per orang gitu loh. Kayak misalnya kamu sama temen baru yang libra kan tanggal lahirnya udah beda kan. Jadi kemungkinan juga udah beda juga gitu cerita yang akan terjadi dalam satu tahun ini. Jadi maksudnya tadi yang dibaca umum tuh karena gak ada waktunya tadi kan gak diabaikan gitu. Iya gak ada natal chartnya kan cuma tanggal lahir aja gitu. Iya, iya, iya. Iya. Orang biasa kalau awal tahun itu jadi lebih sering baca berita Zodiac gak ya? Artikel Zodiac. Menyiapkan diri gitu. Mbak sih enggak ya sebenarnya Vin. Kamu iya gak? Aku juga enggak. Gara-gara hari ini aja kita bahas baru kita baca. Cuman kalau lewat gitu kayak misalnya dulu Mbak baca. Mbak kan dulu yang gak ada majalah, beberapa majalah gitu. Ya pas ada ramalan Zodiac ya kebaca-baca aja. Cuman percaya sih enggak gak pernah. Eh, Mbak Noni pernah baca tarot atau garis tangan atau apa gitu gak? Garis tangan tuh pernah dibacain. Tapi emang gak percaya sih. Abisnya yang dia ceritain, yang dia, yang dia apa namanya, yang dia bacakan itu gak banyak yang bener. Tunggu berarti gak banyak yang bener tuh setelah beberapa perjalanan beberapa lama, terus itu gak terbukti atau waktu dia bacain Mbak Noni udah langsung, oh ini gak bener gitu. Ini yang paling Mbak Noni inget. Jadi waktu pas SMA Mbak dibacain garis tangan kan Vin. Ini yang Mbak paling inget tuh satu poin adalah dia bilang, kamu gak mungkin tinggal di kota yang sama dengan orang tua. Jadi kayak pergi gitu. Oh, oke. Iya. Ternyata Mbak balik lagi ke Medan. Gak bener dong. Iya, iya, iya. Mbak sempat mikir, oh iya juga ya pas pindah ke Surabaya Mbak mikir, oh iya, iya ternyata yang dia bilang itu, Bapak itu bilang, waktu pas aku SMA tuh bener ya aku bakalan gak di Medan lagi. Ternyata Mbak balik ke Medan, Vin. Malah gak keluar-keluar. Oh, dan itu SMA ya? Maksudnya udah lama gitu. Iya, dia liat garis tangan. Gak tau ya garis tangan tuh bisa berubah gak sih? Nah, ih gak tau dia aku. Apalagi sih ramalan garis tangan, tarot. Gak kayaknya ya. Kartu. Oh iya, kartu sama tarot lain. Oh iya, sama ya. Nih, kalo ramalan yang kristal-kristal tuh kebetulan ada gak sih? Oh yang kayak orang gypsy ya. Yang orang gypsy-gypsy itu ya. Dari film-film gitu. Ada gak? Gak tau. Ibunya Med pernah loh pergi ke tempat yang kayak gitu. Mbak Noni gak ikutan biar ngeliat gitu apa ada. Enggak, itu waktu mereka masih kecil-kecil katanya Med kalau gak salah. Jadi dia kayak pernah dibacain orang gitu, si ibu-ibu gypsy yang pakai bola-bola itu. Berarti itu cuma ada di luar negeri ya, di Indonesia gak ada ya. Gak tau deh. Ada gak sih? Gak tau. Terus kalo yang versi ramalan yang lain kan pakai apa lagi ya? Kalo ember isi air itu. Gak tau Mbak tuh lu ngerti cuman di film tuh Finn. Itu kenyataannya gak ada. Gak pernah lihat. Abis kita juga gak terlalu percaya-percaya banget ya. Jadi mungkin kita gak pernah cari tahu gitu. Cari tahu. Cuman penasaran aja apa jenis ramalan. Jenis media untuk meramal. Iya. Jadi kayak yaudahlah kalo ada oke dilihat gak juga gak apa-apa. Oh kalo di Chinese ada itu juga. Aduh apa ya namanya ya. Jadi dia kayak dua balok kayu gitu kan. Iya. Terus digoyang-goyang gitu terus dilempar di meja. Nah nanti kalo satunya nutup satunya buka apa kayak gitu-gitu. Kayaknya ada juga deh itu. Tapi aku gak tau apa namanya. Hmm. Hmm. Iya, iya. Hihihi. Oke. Yaudah oke kita closing ya. Yap. Oke itu dia tadi 12 jodiak yang udah kita bacain. Ya rata-rata jodiak sebenernya ada yang positif dan ada juga yang agak kurang baik. Bukan negatif sih agak kurang baik. Jadi buat kamu yang dengerin boleh percaya buat engkau. Boleh juga main-main bercanda. Iya bener. Atau mau ikutin prinsip kita juga boleh kita percaya yang baik-baiknya aja. Yang kurang baik kita harus kurang lebih banyak. Oke sampai ketemu lagi di podcast kita yang berikutnya di tahun 2021 ini. Yes. Bye. 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 Terima kasih.